Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu. Balik lagi di konten gue Makan Brai, hashtag Makan Brai. Kali ini gue lagi ada di mana? Kali ini gue lagi makan di daerah Bogor, namanya Sop dan Kaki Kambing Bangkumis. Ini wilayahnya ada di Bogor ya guys. Jadi ini tempatnya juga strategis banget di pinggir jalan. Jadi buat teman-teman yang nyari makan Sop dan Sate Kambing bisa kesini banget. Ini rekomendasi banget. Makanannya enak banget guys. Jadi yang kesini tuh pokoknya gak nyesel deh. Ini gokil banget sih menurut gue rasanya. Ini Sop dan Sate Kambing yang pernah gue rasain ini yang paling enak sih guys selama ini. Keluar tol pintu Bogor tuh langsung ke kiri aja. Lurus sedikit. Di jalan raya situ ada puteran, langsung puter. Soalnya di tempat makannya ini, lokasinya ada di sebelah kanan. Kita puter sedikit. Nah cari aja Sop dan Sate Kambing Bangkumis. Itu pelangnya warna kuning di pinggir jalan persis. Jadi tempat makan ini menurut gue parkirannya kurang memadai ya. Soalnya pas-pasan banget. Dia tempatnya juga kayak ruko gitu kotakan, manjang. Jadi untuk parkir mobilnya juga agak pas-pasan. Untuk parkiran motornya gokilnya ada basement guys. Gokil. Jadi parkiran motor bisa ke bawah. Ada basementnya. basementnya. Dan kita bisa ngeliat langsung pemotongan kambing langsung disayat-sayat gitu dan dijadikan sate. Bisa dilihat di bagian depan dari restonya ini guys. Ya gimana keseruan dan enaknya makan disini. Langsung aja kita review dan kita cobain ya guys. Sop dan Sop dan Sop dan Sop dan Sop. Sop dan 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 Sop bumbu kacang sampai ini ada shop kaki kambing, isinya daging sama parun lihat satenya lumayan gede-gede, bisa ada 4-5 piece untuk ukurannya lumayan, bumbu kacangnya kasar jadi tidak bumbu kacang yang halus oke sih kalau menurut book ini rekomendasi nih buat nyari satenya satenya sosok di bogor sekarang kita coba bumbu kambingnya ayah harus pakai ini kita kasih kecap please bumbu kacangnya dagingnya mulut surprise ini sesuatu rata ia menurut tajam 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 sekarang kita coba topnya enak tuh enak tuh kuahnya kuahnya kental pakai saten ini kuahnya kayaknya jadi ya cocok banget kalau mesen satennya makan yang pakai esoknya ini gokil gokil sekarang kita cobain dari sini dagingnya juga the best pantas rame disini yang makan jadi ya emang rasanya gokil enak terima kasih 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 terima kasih